hai oke sobat roda2 jumpa lagi dengan saya di channel roda2 saat ini saya akan ngasih tutorial bagaimana cara merubah arus AC menjadi DC pada motor Yamaha Jupiter Jet Oke pertama-tama kita akan mencari soket sepul ya soket sepul berada di sini oke berada dekat kiprok sini ada karet Hai dan membungkus ya dan soketnya ada di dalam kita buka dulu oke jadi cara ini ya teman-teman akan mengganti lampu ya dengan model led proji atau hid jadi harus berupa dulu dengan DC Oke disini ada jadi lihat soketnya ada yang putih terus ada yang tiga kabel dan ada yang enam ini kalau nggak salah ya enam kabel dan soket sepul itu ini yang tiga ya yang warna merah kuning sama hitam kita akan buka dulu soketnya ini yang tiga kabel ini kita buka Hai Oke disini ada warna kuning kita akan cabut warna kuning ini kita akan copot warna kuning dari sepul karena ini tidak akan dipakai lagi biar nanti sepulnya tidak terlalu berat jadi dia hanya menghasilkan arus buat mengisi ke baterai ya kalau untuk lampunya tidak kita pakai setelah kita copot kita solasi ya kita solasi dulu yang ini yang kuning selagi isolasi kita pasang lagi soket sepulnya ini dipasang lagi soketnya ini dibiarkan saja karena ini yang nyambung ke sepul ya jangan harus ngasih dan tidak akan dipakai oke setelah itu kita rapikan lagi kita rapikan lagi seperti semula lalu kabel ini soket kiprok kita buka dulu ya oke soket kiprok kita kita buka dan di soket kiprok ini ada kabel warna kuning warna kuning ini akan kita buka oke warna kuning ini kita sambung dengan kabel yang sudah kita siapkan ya sekitar 60 ss jangan lupa di isolasi ya biar rapi selamat menikmati 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 biar tidak terjadi koslet ini harus benar-benar rapat lalu kita sambungkan kembali ini soket kiprok kita sambungkan lagi jadi kiprok ini nanti hanya bekerja untuk mengisi aki saja kalau untuk lampu ini sudah tidak melalui kiprok lagi oke lalu ujungnya ujung kabel ini yang tadi dari kiprok kita sambungkan ke kabel kunci kontak kita cari soketnya ada disini sebelah sini kita buka ini kabel kunci kontak ada dua kabel merah sama coklat kita akan sambungkan ke kabel warna coklat ini kita langsung saja masukkan ke kabel warna coklat masukkan lalu soketnya kita masukkan lagi biar praktis ingat ya sambungnya ke warna coklat bukan warna merah soketnya kita pasang kembali ya cukup nanti dirapihkan sekarang kita tes lampu apakah langsung nyala saat kunci kontak kunci kontak on ini saklarnya kita on kan dulu kunci kontak on oke lampu sudah DC ya lampunya sudah DC di kontak off on oke lampu depan sudah DC dan sudah bisa diganti dengan mode LED atau proji ataupun HID lampu senja juga sudah ikut DC sama lampu belakang lampu belakang juga sudah DC oke jadi seperti itu caranya teman-teman yang mau merubah arus dari motor Yamaha Jupiter Jet ini sekian dulu informasinya jangan lupa di like dan subscribe biar terus update video terbaru dari channel ini mohon maaf bila ada salah-salah kata atau ada kesalahan jampu lagi di lain kesempatan salam roda 2 mantap selamat menikmati